Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah Kita semua tahu bahwa bila kita menjalankan kaedah-kaedah agama Manapun sesuai dengan yakinan yang dianggungnya Insya Allah membuat kita menjadi lebih baik dalam kehidupan baik di dunia maupun menjadi ayat kami Karena dapat mengganti penggunaan rako bagian yang besar Maka agama, saya mengutip agama Islam Apakah agama tidak mati selama saya akur Bahwa agama melarang, cukup sangat jelas melarang penggunaan barang-barang tersebut Agama melarang mati yang mengonsumsi minuman keras Tidak akan memamukkan Begitu pula dengan pembanggaan narkoba Tidak akan membuat si pengguna yang kemampu atau kehilangan kesadaran Jadi sebetulnya mengonsumsi narkoba hanya sesaat saja terasa penikmannya Tetapi sebetulnya Ini adalah alas dari cara seperti yang disampaikan di dunia maupun Hanya sesaat Terasanya tetapi setelah itu Kemudian apalagi nagih dan nagih-nagih Kalau dengan konsumsi satu saja sudah terasa hasilnya Nantinya dia akan merasa akhiran nambah lebih besar dan lebih besar Seperti menulis oleh hadith dalam liwayat hadith Hadith liwayat mingguan Setiap barang yang dilapukkan Dinamakan kubahamu Dan setiap kubahamu Berharap diri Jadi jelas targoba adalah jalan menuju kemana Jalan menuju kemana Jalan menuju kemana Nereka Sebetulnya pilihan yang ada pada kalian semua Kita ini itu Suatu saat nanti Mau ketenangkah Atau ke surga Ketenangkah ke surga Ketenangkah ke surga Ketenangkah Madu atau laju Ketenangkah Pilihannya pada kita sendiri Walaupun untuk orang tua kalian juga sudah mengawasi kalian Tapi kalau kalian sendiri tidak bisa Menuju ke nasihat orang tua Maka jalan itu adalah jalan yang tidak sendiri boleh Bukan boleh Bukan boleh Orang tua Anak-anak sekalian Terima kasih Terima kasih